Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bergabung kembali teman-teman di channel kita pada video kali ini kita akan berbagi tutorial ataupun berbagi pengalaman cara melakukan pengecekan apabila amper minyak pada mobil L300 mati disini bisa kita lihat ini amper minyak pada mobil L300 ini mati disini sudah kita hidupkan kontaknya dan bisa kita lihat amper minyaknya tidak naik ini bisa kita lihat nih amper minyaknya tidak naik mati dan disini kita harus lakukan perbaikan dan pengecekannya disini kita akan berbagi cara melakukan pengecekannya untuk langkah pengecekan yang pertama kita harus melakukan pengecekan pada bagian kabel yang berada di kolom mobil karena pada kabel bagian kolom mobil sangat harawan menyangkut barang-barang ataupun kayu apabila melewati jalan yang banyak kayunya bisa mengakibatkan kabel terlebut putus ataupun jalurnya tidak ada arusnya maka demikian kita harus melakukan pengecekan kabelnya terlebih dahulu disini kita harus masuk ke kolom mobilnya terlebih dahulu ya oke disini kita sudah berada di kolom mobil dan kita lakukan pengecekan pada bagian kabelnya dan disini setelah kita lakukan pengecekan ternyata kabelnya putus disini bisa kita lihat ini putus ini adalah kabel yang berasal dari jalur depan ini harus kita cek menggunakan buah klam dan di kabel ini harus ada arus baterainya apabila tidak ada arus baterainya berarti kabel ini ada yang putus lagi di bagian depan ya disini kita harus lakukan pengecekan dengan menggunakan pengecekan terlebih dahulu dan kita hidupkan kontaknya untuk melakukan pengecekannya ya oke ini kontak sudah kita hidupkan dan kita akan lakukan pengecekan pada bagian kabel yang berasal dari depan dengan menggunakan buah klam ya oke berarti pada kabel ini ada arus baterainya dan disini kita tinggal menyambungkan kabel yang putus tadi kita sambungkan terlebih dahulu oke 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 selamat menikmati oke disini kabel sudah kita sambungkan dan disini harus kita lakukan pengecekan pada kabel soket yang menuju ke pelampung disini kita harus lakukan pengecekan kembali oke disini bisa kita lihat arus baterainya sampai ke soketnya baru kita masukkan ke soket di tanknya oke disini sudah kita masukkan ke soket tanknya dan apabila nanti pada waktu kita hidupkan kontaknya ternyata masih tidak naik ampere minyaknya haruslah kita bongkar bagian pelampungnya apakah mengalami kerusakan atau bagaimana harus kita bongkar pelampungnya apabila sudah kita sambungkan kabelnya dan sudah ada arus baterainya tetapi ampere di speedometer tersebut tidak naik nah ini sudah kita pasang dan sudah kita sambung disini mau kita lakukan pengecekan di speedometernya apakah ampere minyak tersebut sudah naik atau belum oke disini kita lakukan pengecekan di speedometernya kita lihat di ampere minyaknya disini bisa kita lihat sekarang ampere minyaknya sudah hidup kembali sudah naik oke ya teman-teman begitulah cara melakukan perbaikan ampere minyak pada mobil L300 yang mati mudah-mudahan video ini bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua dan jangan lupa digunakan dengan cara subscribe like, komen, dan serta tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti video-video terbaru dari kita terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati